Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ngeresmikan proyek pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS terapung Cirata Purwakarta Provinsi, Jawa Barat, W. Kemis, Berang, 8 November 2020, Tilu. Eta proyek PLTS terapung Cirata T bakal jadi, PLTS terapung Panggedena di Sakuliah, Asia Tenggara, kalauan kapasitas 182 megawatt peak, anul gana 200 hektare. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo diaping Kementeri BUMN Erick Thohir, turutan Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo, resmikan proyek pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS terapung Cirata Purwakarta, Jawa Barat, W. Kemis, Noanyar, Kaliwat. Eta proyek PLTS terapung T bakal jadi, PTLS terapung Panggedena di Asia Tenggara, kalauan kapasitas 182 megawatt peak, MWP, kalauan legana 200 hektare. Eta PLTS T dibangun Dina Bendungan Cirata Anupernana di Tilu Kabupaten di Jawa Barat, nyata Purwakarta, Cianjur, Jeng, Bandung Barat, turutan Dina Prak-Prakanana di Paju, Jero, Tilu Tahun. Eta proyek PLTS mengerupa wujud kolaborasi global antara PT PLN Persero, meliwatan subholding PLN Nusantara Power, Jeng Pausan, asal Uni Emirat Arab, Masdar. Pertanyaan 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 P Saya tahu ini bahwa ini akan diingkatkan lagi mungkin di angka kurang di 500 negawang. Dan berharapkan akan semakin banyak generasi baru, baru-baru yang dibangun di negara kita ini bisa, baik untuk tenaga surya, hidup power. ETA PLTS terapung ceratateh mengenuhkan proyek strategis nasional anumasok energi bersih bikin sistem kelistrikan Uwengkon Jawa jeng Bali. Kaluan kapasitas anumasif, ETA PLTS-T bakal merekontribusi nambahan bauran energi baru terbarukan IBT, kesalahku wujud komitmen jengkap pedulian negara kalingkungan. Hari ini Presiden meresmikan PLTS Apung Sirata 192 megawatt peak, yaitu PLTS Apung yang terbesar di Asia Tengah. PLTS Apung Sirata ini adalah hasil kerjasama kolaborasi internasional antara United Arab Emirates dan Indonesia. Dalam hal ini Indonesia diwakili oleh PT PLN Persero yang kemudian menugaskan pada PT PLN Susantara Power kerjasama dengan masjid perusahaan power dari penyelidikan. Kolaborasi ini baik itu kolaborasi dalam untuk investasi kepemilikan dari PLN. Sampai meninggalkan lokasi Presiden Joko Widodo turta Menteri BUMN Erick Tohira nyelang helan nitenan lokasi proyek PLTS turta Dila Lebah atau di Aping Ku Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo Yohana Koneawan Bandung TV